Intro Pemirsa pihak berwenang disarankan melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tujuannya menghindari sekolah menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI secara resmi akan membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada tahun 2021 dengan syarat tertentu. Kebijakan tersebut disambut positif praktisi pendidikan. Namun kebijakan tersebut juga harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan di lembaga pendidikan untuk menjaga terjadinya kelas terbaru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut praktisi pendidikan, Rektor Uni dan Pasar Prof. Maridah Meriase menyampaikan pembelajaran offline dan online bisa dikombinasikan untuk membatasi kerumunan siswa. Siswa sekolah dasar memerlukan lebih banyak pembelajaran secara tatap muka karena hal ini penting untuk pembentukan karakter dan memberi contoh. Sementara untuk belajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi bisa dominan belajar secara online. Pembelajaran tatap muka untuk anak sekolah dasar memerlukan tatap lola khusus untuk penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kajian strategi tertentu diperlukan agar pelajaran tatap muka tetap berjalan, namun juga protokol kesehatan tetap bisa ditaati. Sebelum digelar belajar tatap muka, pihak terkait diharapkan melakukan kajian terlebih dahulu untuk menguji sistem kesiapan penerapan protokol kesehatan, baik bagi lembaga maupun siswa. Penggunaan proses pembelajaran secara daring ini kurang efektif dalam pembentukan karakter. Karena dalam proses pendidikan untuk prasekolah dan pendidikan dasar ini, di samping juga membangun karakter juga memberikan contoh secara langsung. Oleh karena itu, kedepannya memang perlu didesain proses pembelajaran yang lebih menarik terkait dengan penggunaan secara daring dan secara offline. Nah, kemudian perlu juga disiapkan model pembelajaran simulasi sehingga dalam proses pembelajaran ini bisa membentuk karakter dari siswa. Sementara di pendidikan menengah dan universitas, penerapan protokol kesehatan dipandang akan lebih mudah karena peserta didik sudah memahami terkait penerapan protokol kesehatan.